Lahirnya bank sampah satu-satunya di kota Banda Aceh binaan PT Begadaian Persero sejak 4 tahun lalu telah terbukti manfaatnya sangatlah dirasakan oleh warga setempat. Setidaknya saat ini bank sampah yang berada di desa Surin, kecamatan Meraksa, kota Banda Aceh telah memiliki 80 orang lebih nasabah tetap yang berinvestasi dengan memilah sampah untuk menabung emas. Dari segi pembayaran itu mereka memiliki buku tabungan emas yang mana buku tabungan emas bisa ditukar dengan emas ataupun bisa diganti dengan program-program lain pegadaian seperti umroh, biaya siswa anak, pembelian-pembelian unit motor, baiknya kes ataupun kredit. Nasabah bank sampah diharapkan jumlahnya akan terus bertambah sehingga pegadaian kantor Banda Aceh dapat menjadikan nasabah bank sampah sebagai salah satu kelompok sasaran pembentukan ekosistem ultramikro dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Di mana kita ada program memilah sampah menabung emas dan nanti mereka juga bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan modal usaha untuk usaha yang sifatnya segmennya ultramikro. Seperti diketahui, program CSR Pegadaian Kantor Banda Aceh juga menyediakan sejumlah fasilitas penunjang kepada petugas bank sampah dalam meningkatkan produktivitas mulai saat menanggulangi sampah dari setiap rumah warga hingga proses pengolahan menjadi rupiah. Di antaranya, fasilitas dan peralatan masing-masing satu unit mesin pencacah plastik, mesin potong ring botol kemasan air mineral atau sejenisnya, serta becak motor pengangkut sampah yang digunakan petugas untuk mengurangi sampah dari dampak lingkungan.